Hai guys, kembali lagi saya dari ruang keluarga, Stefan, dan kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat berbuka dan selamat juga menunaikan ibadah puasa. Dan meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar atau teman-teman kita seperti dulu, tapi yang jelas kita tidak boleh memutus tali istirahat turami. Kita beruntung ya, karena kita hidup di jaman dengan era teknologi seperti ini. Dan seperti yang saya lakukan juga dengan teman-teman saya yang ternyata banyak tinggal di berbagai macam negara di seluruh dunia. Dan saya ngobrol-ngobrol sama mereka untuk mengetahui bagaimana mereka bisa melalui situasi COVID-19 ini sebagai sebuah keluarga, sebagai ibu, sebagai keluarga negara, dan yang terlebih penting adalah sebagai manusia biasa seperti kita. Jadi jangan lupa untuk dengerin cerita mereka di podcast saya di Just Talk bersama saya, Stefan Tamunan, karena ini ada beberapa yang belum saya tayangkan di episode sebelumnya. Jadi jangan lupa guys, we're in this together. See you. Oh i see, oke. Waktu Gunung Agung Letus Itu juga berdarah-darah, tapi gak separah ini ya, itu orang berpikir ini gunung gitu loh musuhnya, kalau ini kan musuhnya gak kelihatan. Sekarang gue cuma making 25%. Oh, really? Di kepala gue adalah gimana caranya gue untuk staff gue, mereka bisa tetap makan. Dua, tiga bulan gue masih bisa bertahan, mempertanyakan nih apakah gue bulan April akan membuka. Kasian aja denger pengalaman dia, karena dia itu, dia nurse, dia nurse, jadi dia tuh yang, malah dia kayak yang panik. Dia bilang, orang-orang tuh ya baru, baru pada beli makanan sekarang banyak-banyak, gue udah dari 8 minggu yang lalu, karena gue tau apa what's coming, segala macemnya, ngomong kayak gitu. Separah apa ini, bakal separah banget, aduh dia tuh sampe ngomong sama gue, sambil nungguin anak-anak jemput anak-anak gitu kan, sampe nangis tau gak dia. Tapi kalau gue rasa dia karena kecapean juga, dia kayak shift war, bener-bener punya anak tiga di rumah, jadi gantian jaga anak sama suaminya, dua-duanya kerja di rumah sakit. Dua-duanya sih rumah sakit? Iya, jadi dia tuh yang worried, dia kena juga, takut kenain ke anak-anak juga, jadi takut. Ya gitu deh, dia kayaknya agak overwhelmed banget sih, dia bilang, gila ini kita gak bakal bisa, ini mesin-mesin kurang, ini semua ruang operasi ini nanti dirubah jadi ruang ICU, kayak gitu-gitu ya, Kak. Memang healthcare systemnya pemerintah Singapura sekarang, itu bukan happen overnight gitu loh, sistemnya tuh udah ada dari sebelumnya gitu loh. Punya sistem kayak contact tracing aja, ada suspek tuh langsung dicari siap dia ketemu siapa aja hari. Semua orang yang dianggap high risk, semua udah langsung di SMS, lumpus di stay at home, jadi semuanya langsung otomatis gitu, berjalan. Hiiii! Akhirnya! I know! Kamu campur bahasa Nisa, bahasa Inggris ya? Boleh dong. Situasi di luar sana di London. Kemudian, perusahaan hospitalisnya banyak, jadi banyak orang yang telah memutuskan untuk memutuskan, yang benar-benar yang benar-benar, karena orang-orang yang bekerja di sana telah dipotong. Jadi, saya memotongkan freezer saya, ada banyak hal di freezer saya. Saya telah memasak rendang, rendang kata. Itu seperti kepercayaan, ketika ada apa-apa di tempat, saya akan makan domi atau teh botol. Di 2020 akhir, di bulan Oktober nanti, kita akan ada Dubai Expo. Ini udah dari lima tahun kebelakang ini, sudah kita siapkan, major event ya, paling gede yang Dubai host. Tetapi, dengan adanya Covid-19 ini, waduh. Trend yang orang nggak boleh lewat, dan itu udah kayak kota mati, yang udah jeng-jeng-jeng, polisi di mana-mana. What's up with the toilet paper? Men, gue hidup dengan bidet dan dengan gayungnya. Jadi, malah merenung. Ya, gue tuh punya. Gue punya bidet di apartemen gue. Gue pasang. Bidet itu yang kayak seleng itu lho, Beb. Oh, iya. Punya begitu. Jadi, buat gue, yaudah kalau nggak ada toilet paper, terus kenapa? Ya, selalu ada running water, kan? Terima kasih, guys. Dan, jangan lupa. Stay safe. Bye. Bye. Bye.